Pesona ayam serama seakan menyihir Dwiki Maulana warga Jalan Mastrip Gang 1, Kelurahan Kandigaran, Kota Probolinggo. Baru pertama kali melihat ayam serama lewat tayangan Youtube, Dwiki langsung kepincut untuk membudidayakannya. Ayam serama memang memiliki ciri fisik yang khas. Postur ayam asal Malaysia itu mungil namun dadanya membusung. Karena rupa tersebut, banyak orang sampai menjulikinya sebagai ayam hias yang sombong. Tak hanya itu, ayam serama juga punya sayap mengatup ke bawah dan berekor tegak. Pria berusia 25 tahun itu mulai membudidayakan ayam serama pada pertengahan 2021. Awalnya, dia membeli ayam serama satu pasang, betina dan jantan berusia tiga bulan yang dijual oleh kawannya. Sepasang ayam serama ia tebus seharga 500 ribu rupiah. Dwiki menempatkan sepasang ayam serama di sebuah kandang di halaman samping rumah. Uji coba yang dilakukan Dwiki ternyata sukses. Bapak satu anak itu gembira, dia lantas konsisten melakukan proses perkawinan ayam serama miliknya. Dwiki membantrol ayam serama berusia dua bulan dengan harga 100 ribu rupiah hingga 250 ribu rupiah. Ayam serama berusia tiga bulan dijual 300 ribu rupiah hingga 400 ribu rupiah. Warna dan kualitas menentukan harga ayam serama. Usia berapa itu? Usia dua bulanan. Kalau yang remaja? Yang remaja saya 300-an lah, kurang lebih 300-an. Kalau siap kontes? Sudah siap kontes? Siap kontes. Sebenarnya belum pernah ikut kontes sih, cuman dari kualitas sih ada. Kualitas kontes saya pernah jual 400 ribu rupiah. Masih remaja itu. Belinya itu datang online apa yang ditawarkan? Belinya. Kalau beli dulu temen ada nawarin. Kalau siap menjual orang melalui online atau bagaimana? Kalau jual saya online. Mas untuk di Probolinggo sendiri ayam serama ini gimana? Mas, ramai atau apa? Probolinggo semenjak saya ternak itu cukup ramai. Kalau dulu masih sepi, daerah luar kotaan dulu. Ada komunitasnya apa di sini? Komunitas sudah ada, cuman masih sama-sama sibuk ya. Jadi jarang kumpul sih sebenarnya. Kendalanya Pak Mas perawatan ini? Untuk kendala sebenarnya tidak ada. Simple untuk perawatannya. Untuk pakan pun juga irit untuk ayam serama sendiri. Untuk penyakit ini? Untuk penyakit tidak mudah sakit sebenarnya. Hanya apa tadi? Dimakan? Iya, cuman lokasinya aja sih dekat persawahan. Jadi banyak garangan itu. Sudah ada korban sudah. Berapa? Oh iya. Pekerjaan utama Duiki adalah security di salah satu hotel di Probolinggo. Mekanisme perawatan ayam serama tergolong mudah. Yang perlu dilakukan rutin mengganti air minum. Seminggu sekali kandang dipersihkan dan ayam serama dimandikan. Duiki memberikan makanan pada ayam serama sehari sekali. Makanannya terbuat dari sentrat, beras merah, dan beras jagung. Sementara, proses perkawinan ayam serama dilaksanakan setiap hari. Dalam proses perkawinan, satu jantan dan tiga betina dikumpulkan dalam satu kandang. Tiap dua hari sekali, indukan ayam bertelur 8 hingga 15 butir. Telur ayam menetas 21 hari berselang usai di-erami induknya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!